Baik, terima kasih Anda masih bersama kami. Sebelum kita membahas ini plus minus dari masing-masing kandidat. Tapi ada satu pertanyaan dari Prabowo terhadap Jokowi. Bagaimana, apa yang akan dilakukan bangsa ini jika ada negara lain menduduki wilayah Indonesia? Dan Jokowi sempat menyatakan, jangan dikira saya tidak bisa tegas. Ini Anda menanggapinya bagaimana Pak Atmadi dulu? Ya, saya setuju dengan ucapan Pak Prabowo setelah debat itu bahwa dalam soal pertahanan bangsa, setiap cengkal yang kita punya tanah itu tidak boleh kita lepaskan dan tidak ada kompromis soal itu, saya kira dua-duanya sama. Jadi kebangsaan, kecintaan kepada tanah air, keteguhan dan ketegasan itu soal masalah wilayah itu keduanya sama. Dan saya sepakat bahwa memang itu yang harus diambil oleh siapapun Presiden berikutnya. Oke, Pak Irwan Syekh? Ya, kalau bicara memahami kita tentang kedaulatan negara, bela negara, cinta tanah air, siapapun tidak mau yang namanya kedaulatan negara itu akan diganggu. Apalagi kita punya legalitas yang sudah semenjak 17 Agustus 1945. Nah, persoalan titik batas, persoalan tapal batas yang kemudian selalu tali ulur di sini, kita akan melihat bahwa ini akan menjadi persoalan yang sangat-sangat perlu kreativitas setiap pemerintah, terutama Presiden yang akan datang. Nah, apakah kita nanti akan bicara mengakomodir, termasuk dalam persoalan perbedaan tipis dari tapal batas ini? Nah, tentunya yang perlu diperhatikan bahwa siapapun yang menjadi Presiden tidak mau kedaulatan negaranya, pemerintahannya, itu hanya digugat karena persoalan tapal batas yang seperti tersebut. Oke, berkaitan dengan pertanyaan ini dari masing-masing kandidat, tadi kita sudah bahas sedikit. Berkaitan dengan yang diajukan oleh moderator, apakah Anda melihat sudah cukup menyasar ke semuanya, berkaitan dengan politik internasional dan juga ketahanan nasional begitu, Pak Irwan Syekh? Ya, pada dasarnya kita berbicara dalam konteks sebuah pemerintahan. Pemerintahan yang kuat itu berarti pemerintahan harus berada dalam posisi yang mampu mengendalikan semua elemen-elemen di dalam negaranya. Secara internal, mereka harus kuat. Tentunya setelah ini kuat, maka kita akan bisa bicara di forum internasional, forum yang lebih terbuka. Tentunya dengan mengadopsi pemikiran bahwa seseorang yang punya benteng kuat, itu juga harus internal dan dalamnya punya kemampuan yang kuat. Kita tidak bisa membuat benteng yang sangat kuat, kemudian kita melakukan sebuah program-program yang di mata internasional sangat baik, tetapi dalam kondisi internal kita, salah satunya kesejahteraan, kemakmuran, ekonomi, itu ternyata tidak kuat sama sekali. Oke, Pak Almadi, Anda melihat apa yang sudah disampaikan oleh atau ditanyakan oleh moderator, sudah cukup mewakili begitu? Ya, moderatornya dengan segala penghormatan kepada beliau adalah memang pakar hukum internasional. Jadi memang saya lihat dia comfortable pertanyaannya menyasar pada masalah-masalah hubungan internasional sebagai salah satu judul dari diskusi tadi malam atau debat tadi malam. Sementara saya ukur sendiri dengan stopwatch, bidang atau yang hal-hal menyangkut pertahanan nasional atau ketahanan nasional itu, porsinya menjadi lebih sedikit, kemudian lebih dilempar ketika terjadi tanya-jawab antara kedua calon presiden tersebut. Jadi, saya sebenarnya mengharapkan ada porsi yang lebih adil, 50-50 ya, dari moderator, agar kita ingin tahu juga, umpamai, sebenarnya apa harapan masyarakat atau TNI mengenai sistem senjata di masa mendatang, gitu. Tidak ada waktu untuk bicara soal itu, karena akhirnya bicara soal diplomasi hubungan internasional lebih banyak. Oke, baik. Pak Atmadi dan Pak Irwan, siap Pak Atmadi dulu, ini dari debat kemarin malam, debat ketiga begitu, ini siapa yang paling unggul antara Prabowo dan Jokowi? Sulit untuk membandingkan itu dengan pertandingan piala FIFA di Brazil. Karena pada setiap debat temanya berbeda-beda, jadi tidak bisa epel-epel terbandingkan. Tetapi, kita bisa lihat ciri-ciri ya dari kedua kandidat itu ketika berdebat Jokowi, umpamanya, kemudian kita bisa lihat dia adalah seperti mesin diesel, slow starter, gitu. Dia baru comfortable setelah sesi atau debat, bukan, segmen yang kedua atau ketiga, gitu. Sementara Pak Prabowo punya kemampuan orator yang baik, komunikasinya straight, dan bekas-bekas militernya ada. Tapi, substansinya kadang-kadang terlalu banyak pada perkataan normatif. Itu ciri tentara juga ya, bicara normatif, garis besar, karena rinciannya biasa diserahkan pada staff, gitu. Itu yang kesimpulan saya, gitu. Oke, Pak Irwan, siap? Oke, kalau melihat dari proses komunikasi yang terjadi antara calon presiden Prabowo dengan Jokowi, kita melihat bagaimana sebenarnya Prabowo ya berusaha untuk mengakomodir. Nah, dalam konsep kita komunikasi itu face negotiation theory, jadi dia berusaha tidak perlu ada yang kalah dan menang sebenarnya. Dan hal ini berbeda ketika kita melihat Jokowi yang berusaha menguasai, dan seolah-olah menguasai disitu. Dan jadi kalau kita melihat proses komunikasinya, apa yang dilakukan oleh Prabowo itu menunjukkan komunikasi ketimuran Indonesia. Berbeda dengan Jokowi yang berusaha menunjukkan bahwa ada hal-hal yang lebih berkembang, ada hal-hal yang bersifat ide. Sayangnya, beliau tidak semata-mata itu adalah hal yang dia kuasai dari sisi pengalaman, tapi lebih kepada segala itu yang diberikan oleh tim suksesnya. Oke, terima kasih Pak Irwansyah dan Pak Madi sudah memberikan pandangan yang begitu berkelihatan debat yang baru berlangsung kemarin malam. Terima kasih telah hadir bersama kami di Jurnal Pagi, Pak Irwansyah dan Pak Madi.